selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ayo kita jalan sahabat menuju ke rumah yang terpencil sahabat nah yang disebelah sana itu kan itu sawahnya dikarenakan musim kemarau sahabat jadi pada kering sahabat nah ayo kita lanjut ya ke sebelah sini sahabat nah ini ada kebun pisang juga sahabat nah yuk kita jalan ke sebelah sini ya ada apa aja di sebelah sini sahabat nah ini yang disini juga tuh ada pohon petai sahabat pohon petai itu kalau pohon petai kan masih hijau sahabat nah itu ada pohon pisang juga sahabat yang di sebelah sana udah ada pisangnya tuh nah ini sahabat yang terpencil sahabat yuk kita jalan ke sebelah sini ya nah kayaknya itu ada ada gadis sahabat tuh kayaknya wah ini ada gadis tuh sahabat tuh wah ada gadis cantik nih sahabat nih maaf nih nitip ininya dipegang capit kan capit bisa gak ah dimana aja asal jangan di itu rambut maaf neng neng itu orang sini apa orang mana nih iya asli orang sini asli orang sini oh jadi sahabat ini asli orang sini katanya ini ini kecamatan mana ini neng kecamatan talaga kecamatan talaga oh ternyata sahabat nih di kecamatan talaga ada gadis pirang juga nih sahabat mohon maaf nih neng namanya siapa neng hany namanya hany kalau hany itu kalau di bahasa india itu air neng hany itu neng itu bahasa india hany namanya nah nah ini sahabat namanya hany ya nah ini saya juga nih sahabat jadi tidak sengaja nih saya lagi melihat suasana pemikuman warga yang berada di pedesaan sahabat nih melihat neng hany loh gadis cantik neng hany masih sekolah masih sekolah apa neng hany sekolah apa neng hany SMA SMA kelas berapa kelas 3 jadi baru kelas 3 ya jadi kalau SMA kelas 3 itu umurnya sekarang berapa tahun neng hany 17 17 tahun jadi sahabat nih gadis desa umurnya masih sekolah juga katanya umurnya 17 tahun sahabat nih gadis yang berada di pedesaan gak nyangka ya di pedesaan ini ada gadis cantik ini nih sahabat nih ini namanya neng hany saya juga sangat terpesona tuh sahabat dikarenakan ini ada gadis cantik jadi ngomongnya balelol-balelol sahabat duduk atau neng duduk nah tuh sahabat nah beginilah sahabat kalau kondisi di pedesaan sahabat ini juga tuh ada ada sawung juga nih ini kalau di kampung ini namanya kokol juga sahabat tuh suka yang ngetrung-ngetrung nah ini kembali lagi ke neng hany neng hany selain aktivitas itu apa sebelum atau barangkali lagi dibersekolah apa apa aja tuh neng hany yang dikerjakan aktivitas keseharian kalau gak sekolah kalau gak sekolah kan biasanya beresin rumah beresin rumah kadang juga main jadi main-mainan apa aja nyari kesibukan nah ini sahabat neng hany ini masih sekolah katanya sahabat baru kelas kelas tiga ya neng ya jadi ini termasuknya ke kecamatan telaga nah tuh sahabat neng hany itu jadi mirip kayak orang bule sahabat tuh neng hany ini padahal ini ada di perdesaan sahabat perdesaan yang terpencil ya terpencil juga enggak sih tapi agak apa sarang-saram gitu rumahnya nah kita melihat dulu kesini ya tuh kan disebelah sini juga tuh ada batu yang sangat besar juga tuh nah sebelah sana ada pohon apa tuh pohon singkong juga nah ini pohon mangga juga tuh sahabat tapi pohon mangganya ini buntung kembali lagi ke neng hany neng hany kalau libur sekolah hari apa aja tuh hari sabtu sama minggu sabtu sama minggu berarti dua hari ya neng hany berapa bersaudara di rumah neng hany dua bersaudara dua bersaudara neng hany itu paling kecil apa gimana paling kecil paling kecil jadi sahabat nih neng hany ini dua bersaudara ini paling kecil berarti bungsu ya kalau di sunda itu bungsu sahabat jadi paling kecil jadi di rumah tinggal berapa orang di rumah neng hany bertiga bertiga sama siapa sama siapa tinggal di rumah sama kakak sama orang tua sama orang tua oh iya maaf neng hany ya maaf nih maaf nah itu kan rambutnya neng hany merah juga tuh apa pakai pewarna apa gimana apa bawaan dari lahir neng hany pakai pewarna jadi sahabat ini neng hany ini jadi gadis desa yang gaul sahabat jadi rambutnya juga tuh apa ini sahabat warnanya warna emas apa warna pirang ya tapi bukan bukan jana pirang tapi ini namanya perawan pirang sahabat nah tuh neng hanynya sahabat ya kalau perempuan ya udah jadi khas bajunya juga warnanya juga pink ya kalau perempuan nah jadi sahabat ini pertemuan pertama ya saya juga masih malu-malu dan neng hany juga masih malu-malu juga sahabat saya juga sangat terpesona sahabat dikarenakan ini saya ga sengaja nih jadi jalan-jalan kesini ketemu neng hany juga tuh sahabat nah neng hany sekarang kan udah kelas 3 ya nanti kalau udah lulus ke sekolah barangkali mau jadi apa gitu cita-cita mau kuliah apa gimana neng hany niatan kan mau kuliah tapi ga tau antara kuliah atau kerja niatan cita-cita pengen jadok ya amin 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 ya juga lah nanti ya doakan yang terbaik buat neng hany semoga yang dicita-citakan terkabul dan neng hany juga jadi istri yang soleha semoga dilimpah berkahkan milik dan rizkinya ya sekarang kan baru kelas 3 ya masih setahun juga ya masih satu satu tahun juga sekolahnya sahabat ini ngomongnya boleh lor sahabat saya juga nih grogi nih dikarenakan ada gadis desa cantik sahabat tuh neng hany tidak lama-lama ya bersiratu rahmi ke neng hany terima kasih atas waktunya dan mohon maat apabila ada kata-kata yang tidak enak di hati kita maafin ya neng hany terima kasih ya yuk neng hany assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh neng dadah dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati